Oke, halo mam semua, jumpa lagi dengan aku disini, Dian, dan kalian lagi nonton Youtubeku yang berisi mengenai sharingku mengenai perjalanan kehamilan dan juga pasca kehamilan dan ini aku kasih sedikit latar belakang mengenai keadaan video kali ini kali ini aku pegang kayak gini ya micnya soalnya aku takut suaraku gak kedengeran karena aku kecenderungannya kali ini akan bicara lebih pelan daripada biasanya untuk sedikit informasi aku udah lahiran sekarang, puji Tuhan dan jadi kondisinya ini ada babyku yang mana babyku itu masih newborn dan sangat sensitif dengan suara-suara jadi aku akan cenderung pakai suara yang lebih pelan daripada di video-video sebelumnya tapi semoga dengan aku taruh kayak gini suaraku jadi lebih jelas ya dan terus background belakangku ini adalah kamar lain di dalam rumah yang berbeda gitu dengan ruangan babyku jadi supaya dia gak keganggu ya dan sekarang babyku lagi tidur jadi aku punya waktu untuk bikin video ini dalam perjalanan hamilku itu aku mengalami penurunan HB jadi HBku itu aku periksa di trimester 3 lebih tepatnya aku HPL di bulan April jadi waktu itu aku periksanya pertama kali cek HB di tanggal 3 bulan Februari dan HBku disitu adalah 9,9 nah itu jelas sangat rendah ya untuk HB syarat HB seorang ibu hamil yang mana harusnya ibu hamil itu punya HB di atas 11 kalau di bawah 11 itu bisa dikatakan anemia nah apa yang salah dari caraku mengkoreksi HB ternyata ada yang salah nih mams dan aku mau bagiin sharing ke kalian supaya kalian bisa mengambil pelajaran dan juga bisa menaikkan HB kalian menjelang kelahiran ya apalagi dalam waktu yang mendekat udah ada di trimester 3 oke pertama-tama aku akan membahas seperti apa orang yang disebut anemia ya atau HB-nya rendah gitu nah anemia itu kalau misalkan jumlah HB-nya itu ada di bawah 11 nah artinya kalau misalkan masih 11 ke atas itu aman ya dan juga anemia itu ada di golongkan anemia yang ringan dan juga anemia yang berat nah kalau pada ibu hamil itu biasanya di trimester 2 dan trimester 3 itu ada rentan peningkatan volume darah yang kemudian menyebabkan HB itu cenderung lebih rendah daripada biasanya nah mams ada 3 penyebab HB itu rendah yang pertama adalah kekurangan zat besi atau FE lalu yang kedua kekurangan asam folat ini biasanya kekurangan kandungan yang ada di zat-zat hijau seperti sayur-sayuran terus juga kekurangan B12 nah ini adalah kandungan yang ada di makanan-makanan daging biasanya jadi 3 hal ini sangat berdampak pada turunnya HB apa sih dampaknya pada ibu hamil kalau misalkan anemia nah rendahnya HB atau kadar sel darah merah pada seseorang itu rendah itu kan sel darah merah itu punya fungsi dimana membawa oksigen dan juga nutrisi ya ke janin jadi ketika jumlah sel darah merah pada ibu hamil itu kurang otomatis jumlah nutrisi yang disalurkan ke janin itu juga akan berkurang dan juga oksigen akan berkurang itu akan berpengaruh pada perkembangan janin jadi pada ibu hamil yang cenderung mengalami anemia pertama anaknya juga akan rentan mengalami anemia kedua pertumbuhannya tidak optimal alias bisa janinnya itu nanti perkembangannya tidak optimal atau janinnya jadi kecil nah kalau janinnya itu kecil nanti lebih rentan ke kelahiran prematur terus hal lain juga yang jadi dampak kalau misalkan anemia atau HB rendah ketika persalinan risiko pendarahan itu menjadi lebih tinggi pada ibu jadi kalau seorang ibu hamil yang ketika mendekati HPL atau menjelang lahiran ketika diperiksa HB-nya itu masih rendah dia pasti akan disuruh jaga-jaga untuk cari donor darah karena rentan mengalami pendarahan jadi alangkah lebih baiknya kalau sebelum hari lahiran itu HB-nya atau jumlah sel darah merahnya itu dikoreksi atau ditingkatkan begitu ya menjadi normal atau di atas 11 nah oke seperti yang aku bilang tadi ada 3 hal yang menyebabkan HB atau jumlah sel darah merah itu jadi rendah yaitu tadi kekurangan zat besi kekurangan asam polat dan juga kekurangan B12 nah dari 3 hal inilah kemudian aku coba cari tahu apa yang bisa membuat HB-ku itu segera naik karena aku ada di trimester 3 waktu itu kan nah oke jadi dari bulan Februari ke bulan Maret aku coba cari tahu bahwa ternyata kandungan beberapa obat-obatan itu ternyata tidak optimal terserap jika dikonsumsi bersamaan dengan obat lain nah contohnya adalah misalkan seperti vitamin B12 itu harus diminum berjarak atau tidak bersamaan dengan vitamin C vitamin C itu bisa membantu penyerapan zat besi atau FE tetapi B12 tidak akan optimal diserap saat dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C nah sementara mam suplemen yang aku konsumsi saat aku trimester 3 itu kulihatkan kandungannya ternyata memiliki kandungan vitamin C jadi aku memutuskan untuk mengkonsumsi vitamin B12 karena mungkin aku kekurangan vitamin B12 gitu ya aku beli di apotek vitamin B12 lalu aku coba untuk minum vitamin B12 itu berjarak 2 jam setelah minum vitamin C jadi aku bikin jadwal minum suplemen dan juga minum zat besi dan juga minum B12 lalu juga ada beberapa fakta yang aku dapati bahwa susu, teh, dan kopi itu bisa menghambat penyerapan zat-zat tadi dan juga menurunkan HB jadi aku bikin jadwal pagi aku minum susu hamil lalu di tengah siang hari aku minum obat suplemenku lalu di sore hari jam 3 aku minum vitamin B12 3 jam kemudian di jam 6 sore aku minum lagi suplemenku karena kebetulan suplemenku itu adalah jenis suplemen yang diminum sehari 2 kali lalu di malam hari jam 10 aku minum zat besi atau suplemen penambah darah FA itu yang kaplet merah kecil ya itu kita bisa dapat di puskesmas zat besi FA tadi yang harus diminum tiap hari saat malam hari nah kenapa obat zat besi atau FA ini harus diminum pada malam hari karena memang zat besi atau FA ini itu sangat baik dan penyerapannya itu optimal jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong yaitu 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan artinya perut harus kosong gak boleh ada makanan di dalam perut kita supaya penyerapannya optimal nah setelah aku membuat jadwal ini aku coba konsumsi sesuai dengan jadwal walaupun aku akui aku tidak rutin minum FA atau zat besi ini tiap malam karena aku akui aku selalu ketiduran menjelang mau minum obat jadi kayak misalnya malam aku udah ketiduran aku lupa minum obat padahal harusnya sebelum tidur itu minum obat dalam keadaan perut kosong mam surpanya itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa HB ku tidak naik waktu aku koreksi yang kedua kali ketika aku pertama kali cek HB di trimester 3 yaitu di bulan Februari aku cek ternyata HB ku itu rendah atau aku mengalami anemia dengan kadar HB 9,9 lalu aku coba melakukan jadwal tadi walaupun setiap malam ternyata aku ketiduran dan tidak rutin mengkonsumsi zat besi atau FA lalu aku cek lagi dengan harapan bahwa HB ku udah naik lah ya karena kan aku udah kasih spare time jarak-jarak 2 jam nih antara kandungan-kandungan obat ini pasti terserap lebih sempurna terus aku juga udah makan bayam makan kangkung sayur-sayuran hijau lalu juga daging-dagingan aku berharap bakal naik ternyata di bulan 3 alias bulan Maret HB ku itu adalah 9,2 wah lebih turun ya awalnya 9,9 lalu jadi 9,2 turun sebesar 0,7 jadi waktu itu yang meriksa aku bagian labnya itu nanya emangnya ibu gak dikasih resep ya dikasih resep zat besi gitu penambah darah aku bilang iya sih waktu itu bidanya negur aku katanya wah ibu pasti gak rutin ya minum obatnya terus aku mengaku deh bahwa iya saya gak rutin minum obatnya karena selalu ketiduran dan juga pada beberapa mams efek dari FA atau zat besi ini ada menimbulkan rasa mual kayak gitu ya jadi biasanya ini menjadi salah satu alasan kenapa obat ini gak rutin dikonsumsi waktu aku awal-awal minum obat FA atau zat penambah darah ini di trimester 1 memang karena keadaan lagi ngidam ya jadi memang entah apa karena obat itu atau karena memang bawaannya lagi ngidam itu emang mual sih jadi aku pikir kenapa obat FA atau zat besi ini dikonsumsi pada malam hari karena bawaannya itu membuat mual jadi supaya kalau kita mual kita bawa ke tidur gitu jadi rasa mualnya gak perlu kita rasain tapi mualnya itu terjadi waktu kita tidur tapi ternyata alasannya kenapa dikonsumsi pada saat menjelang tidur atau malam hari di saat kita sudah tidak beraktifitas lagi itu karena memang zat besi atau FA ini harus dikonsumsi saat perut kosong nah oke setelah itu aku kan lemes banget kan ya karena waduh aku sudah mau menjelang lahiran ini di bulan 4 antara ini bulan 3 sebulan lagi kan dan aku waktu itu berdoa tentu ya mams kita harus berdoa meminta kepada Tuhan dan juga kita berusaha jadi kita berdoa dan berusaha jadi mams aku mau cerita sedikit awalnya aku dan suami ini kan hidup mandiri gitu lah ya istilahnya jadi kami ngekos sendiri gak numpang sama orang tua tapi berhubung karena udah mau dekat lahiran jadi kami mikir langkah lebih baiknya kalau misalkan kami lahiran dan nanti setelah pasca lahiran itu kami bisa ada yang jaga gitu jadi kami balik lagi ke rumah orang tua nah saat kami balik ke rumah orang tua itu lebih tepatnya di bulan 4 menjelang aku mau lahiran ya nah ketika aku pindah ke rumah orang tua itu kebiasaan makanku itu jadi berubah agak berbeda dengan waktu kami masih ngekos jadi waktu masih ngekos itu karena letak kosan kami dekat dengan penjual es susu terus penjual es teh dengan sebuah merk yang cukup terkenal dengan berbagai varian rasa itu jadi kayaknya setiap hari itu aku selalu mengkonsumsi es teh itu dan karena memang kondisi suhu udara di kotaku disini di palu itu sangat panas kalau tengah hari siang jadi kayaknya seminggu itu bisa 4 kali lah aku minum es teh dan ketika pindah ke rumah orang tua kebiasaan makan dan minumku itu jadi berubah pertama karena di rumah orang tua ada kulkas terus juga di rumah orang tua makanan lebih banyak terjamin gitu ya karena orang tua lebih banyak nyetok buah-buahan jadi waktu di rumah orang tua aku lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan terus udah gak pernah sama sekali beli es teh nah itu yang aku paling favorit dulu dan juga es susu ya es susu itu kadang 2 minggu sekali aku beli gitu di dekat kosan itu juga udah gak pernah karena kalau misalkan keadaan panas terus rasa haus aku cukup minum air putih aja yang ada di kulkas gitu kan sementara kalau ngekos dulu kami gak punya kulkas jadi selalu jajan-jajan keluar terus belinya minuman es di luar gitu nah cerita ini mam sangat berpengaruh sekali pada hasil HB yang kemudian aku coba cek lagi di bulan 4 tentunya ya menjelang HPL yaitu di tanggal 4 April jadi di tanggal 4 April itu aku ngecek lagi ke puskesmas untuk mengetahui kadar HB ku itu berapa ketika dicek HB ku itu jadi 12,8 wow nyaris ke angka 13 kan mam aku seneng banget wow 20 hari lagi menjelang HPL HB ku itu udah naik drastis dari 9,2 jadi 12,8 aku aja sendiri kaget mams aku hanya berharap ya mungkin HB ku bisalah 11 gitu ya 11,1 atau 11,2 ini tuh 12,8 nyaris ke 13 lalu aku mencoba untuk flashback apa sih yang membuat HB ku itu naik drastis kayak gitu pertama aku rutin minum zat besi atau FE tadi tiap malam aku pastiin tiap malam kalau enggak tiap malam ketika bangun pagi terus belum sarapan aku langsung minum misalkan bangun subuh jam 5 itu langsung aku minum pokoknya keadaan perut kosong langsung aku minum jadi setiap hari enggak pernah keskip minum obat kalau misalkan malam hari enggak bisa pagi hari waktu perut kosong jauh waktu sebelum sarapan terus yang kedua ini yang paling pengaruh yang berhubungan dengan ceritaku tadi mengenai es teh jadi ketika di rumah orang tua aku sama sekali enggak pernah minum es teh dan itu yang kurasa pengaruh banget ke HB ku yang turun di bulan Maret kemarin jadi faktor yang menghambat asupan zat tadi udah enggak pernah aku konsumsi ya itu teh tadi tapi kalau susu aku masih sekali dua kali minum ya tapi teh sama sekali enggak pernah terus ketiga harus tidur siang nah ini dia aku selalu nyempetin tidur siang sementara kalau di kos itu enggak tahu kenapa mungkin karena keadaan panas aku jarang banget untuk tidur siang tapi waktu di rumah orang tua aku tuh selalu tidur siang lebih tepatnya setelah makan siang itu aku langsung enggak tahu kenapa pokoknya kayak ada obat bius langsung tertidur lah aku gitu ya walaupun tidur siang ini enggak rutin tapi seminggu itu adalah misalkan empat kali aku selalu tidur siang terus yang terakhir adalah tentunya makan sayur-sayuran hijau itu aku enggak pernah skip makan bayam dan juga makan kangkung nah itu sayur yang paling sering aku makan kalau sayur-sayuran lain tentunya pasti ada ya kandungannya juga tapi yang paling sering aku makan adalah bayam tadi kangkung dan plus juga yang khas di daerah kami disini yaitu sayur kelor nah itu dia tadi Mams pengalamanku bagaimana aku menaikkan kadar HB dan semoga itu bisa bermanfaat buat Mams semua disana yang juga punya pergumulan yang sama masalah yang sama HB rendah tapi udah menjelang HPL semoga bisa ya naik HB nya dengan tips yang udah aku kasih udah aku sharing berdasarkan pengalamanku dan seperti yang aku bilang di awal nomor sumber informasi yang aku lakukan yang aku share disini juga itu aku dapetin dari beberapa situs Youtube dan juga artikel nanti aku bagikan di kolom deskripsi oke Mams semangat ya kita ketemu lagi di video lainnya bye-bye 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 bye-bye